Sekara berebut ponsel dengan kakaknya membuat seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun tewas terjatuh dari lantai 11 penggunaan rusun di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Korban tewas sekebat luka di kepala dan luka dalam. Bocah laki-laki berusia 5 tahun ini terbujur kaku tak bernyawa usai terjatuh dari lantai 11 gedung rusun Pinus Elok Tower C penggilingan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu sore. Peristiwa naas itu terjadi saat korban dan kakaknya berebut ponsel di ruang tamu. Usai mendapatkan ponsel, korban langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Namun kunci pintu kamar rusak sehingga korban diduga panik lalu berusaha keluar dari jendela dengan memanjat menggunakan bantal. Ayah korban panik dan bergegas turun saat mendapati kamar kosong dan anaknya tidak ada. Namun di lantai dasar ia mendapati orang berkerumun dan anaknya tergeletak di tanah sudah tak bernyawa. Pihak keluarga tak ingin menuntut pihak pengelola gedung dan menerima kematian korban sebagai musibah. Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta.